halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi di angsalia menol bernyata kabar tulur di video kali ini saya memasak kare sayap ayam kanggu busku oke lanjut saya pakai sayap ayam secukupnya dicuci bersih dan setelah itu ditiriskan dulu seperti ini ini tergantung yang makan ada berapa orang nah ini nanti yang makan ada 3 orang jadi saya pakai segini saja sudah cukup ini sayap ayamnya ada yang besar ada yang kecil soalnya ini yang beli busku oke lanjut dan setelah itu ini tadi saya sudah kupas kentang sama wortel ini juga pakai secukupnya dan jangan lupa kalau sudah ngupas kentang itu harus direndam dulu dengan air supaya tidak hitam warnanya oke lanjut dan setelah itu ini dipotong dulu wortelnya dipotong sesuai selera kalau suka wortel bisa ditambahkan soalnya lebaran warnanya juga cantik kalau misalnya tidak suka anda dikasih juga tidak apa-apa oke lanjut ini kentangnya juga dipotong-potong dulu sampai selesai ini kentangnya itu enak banget ini kentangnya itu enak banget ini kentangnya itu enak banget ini kentangnya ini menurutku ini kentangnya itu enak banget oke lanjut dan setelah itu ini juga direndam dulu sebelum dimasak dan ini bumbu karirnya saya pakai bumbu karir ini yang karir kuri malasial seperti ini ini enak pedas ya tapi ini pedas ya lor jangan lupa ini pedas oke lanjut dan setelah itu ini ada bawang putih satu siung terus ini ada bawang merah nah kita tambahin seperti ini ini tidak terkasih bawang bumbay misalnya dikasih bawang bumbay juga bisa soalnya anak bosku yang satu tidak terlalu suka bawang bumbay terus ini suka bawang ini terus tambahin dengan bawang merah sama bawang putih terus jahe ya oke lanjut dan setelah itu ini adalah daun jeruk sama sere nah sere ini digabrak seperti ini dan ini daun jeruknya aku bawa dari Indonesia ya lor ya itu warnanya tetap hijau apik tak taruh di freezer karena itu apa jenisnya daun jeruk itu enak banget lor rasanya ini mampu ini enak banget oke lanjut dan setelah itu ini digoreng dulu ada sayap ayamnya digoreng seperti ini digoreng dulu sampai ya retuk ke coklat-coklatan lor lor rasanya ini lebih enak ya jadi ini sayap ayamnya ada yang besar ada yang kecil jadi aku ini paling sebenarnya ini aku gak suka ya masak sayap ayamnya misalnya besar besar kecil-kecil lor lor terus ini dimasuk ini yang kau lanjut cerita masuknya ini babut sama jahe iris ini seperti ini lalu masukkan daun jeruk daun jeruk ini saya taruh di freezer ya saya bawa dari Indonesia saya keruai saya lor soal ini yang nandur itu pulang kerja itu jadi belonjo ruk kaya gede-gede tapi ini enak yang besar enak yang kecil jadi aku suka masak sayap ayam itu rata enak yang besar-besar rukun kecil rukun kecil jadi matangnya merata oke lanjut terus ini dimasukkan aduh maaf ya memang geblak ini yang rekami kadang ke single-single yang geblak terus ini masuknya kentang tumis-tumis sebentar seperti ini dan setelah itu masukkan bumbu kare nah bumbu kare nya juga maaf ya lor rukun serah ini bumbu kare nya juga jangan terlalu banyak semuanya dimasukkan soal ini tergantung yang makan ada beberapa orang nah ini biasanya aku kalau masak ini tiga orang itu satu bungkus itu jadi tiga ya lor oke lanjut dan setelah itu dimasukkan air secukupnya diungkap dulu nah seperti ini nah ini kalau misalnya kurang kuning bisa ditambahkan dengan bubuk kunir ya bubuk kuniran kunir bubuk eh dibolak balik ya kita tambah ini secukupnya dan setelah itu kita tambah dengan buah bunga lawang atau pako ya benrodok sedap gitu oke lanjut di aduk-aduk seperti ini sampai merata ini ditunggu sampai mendidih dulu ya lor ya bumbu kare ini enak banget menurutku nah ini ditutup dulu sebentar ditunggu sampai mendidih dan setelah itu ini pokoknya diungkap sampai mateng ya lor ya sampai empuk nah seperti ini ini jangan lupa di aduk-aduk ini ya nah ini bisa diincipin dulu kalau sudah mendidih kalau kurang semisalnya kurang apa kurang sedap bisa ditambahkan gitu ya lor ya kalau semisalnya kurang garam apa-apa oke lah lanjut waktu ungkepan nah ini sudah empuk ya jadi kita ambil dulu bagian kentang sama wortel kita ambil dulu karena sudah empuk terus ini sayap ayam belum empuk ini sampai empuk soalnya ini anak ibu sukanya empuk jadi kita masak seperti ini dulu kalau semisalnya kurang air nanti bisa ditambahkan nah kalau semisalnya nanti sayap ayam mis mateng maksudnya mis empuk baru dimasukkan kentangnya tadi oke lanjut nah ini santannya saya menggunakan santan ini jadi aku biasanya gak karal terus aku menggunakan santan ini santan ini kalau buat masak karai dia ini gak akan bergindil kan kalau kadangnya kalau santan karai itu kalau gak bisa masak kan bergindil bergindil maksudnya nah kalau pakai santan itu lebih gak halus dia ini ya lor ya oke lanjut dan setelah itu ini empuk jadi saya pakai ini empuk baru dimasukkan kentangi kalau semisalnya tadi aku langsung dimasak barengan aku kentangi akan blended ya lor ya blended ya sepoknya bahwa 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 londok ya sepoknya lah ya ya sepoknya oke terus ini dimasak sampai mendidih dulu dan setelah itu nanti ditambahkan santan ya lor ya ini bisa diincipin juga kurang apa tapi ini pas banget alhamdulillah rupiah nah dan setelah itu ini saya sambil nyiap santannya jadi santannya pakai sedikit saja gak usah terlalu banyak soalnya terlalu banyak aku belinya sengkal ini bukan saya harusnya beli tapi bosku aku nyuruh bosku beli jadi dibelikan seperti itu ini bisa ditaruh di kulkas sisanya jadi gak usah terlalu banyak santannya segini saja sudah cukup nah ini bisa ditaruh di kulkas santannya oke lanjut terus ini dimasak ini diaduk-aduk seperti ini dan setelah itu ini bisa ditambahkan dengan larutan tepung maizena jadi ciri khas kare-nya kalau di sini itu harus kental pokoknya masakan kalau ada kuai itu gak encer kecuali sup kebanyakan itu selalu kental jadi ini lebih enak biasanya ditambah larutan tepung maizena kita tambah larutan tepung maizena seperti ini kuai mengental enak mantap ini bisa dimakan dengan nasi misalnya pakai mie yang putih itu juga bisa maizin juga bisa semisalnya enak makan nasi pokoknya bosku kadang enak 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 kalau hari ini enak 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 nah oke seperti ini ditunggu sampai mendidih sampai mengental kalau sudah mengental berarti matikan kompor siap dihidangkan kangkung majikan jadi enak taruh di piring dulu karena nunggu bosku pulang ini lebih matang matikan kompor terus tutup kalau nanti semisalnya bosku sudah pulang ini saya panasin lagi soalnya kare itu makannya harus panas jangan lupa penghidangannya harus panas lebih enak gitu oke terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantah di subscribe dulu di like komen dan juga share matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video selanjutnya pokoknya masa-masakan hukos insyaallah kalau ada waktu tak buat konten semuanya semoga bermanfaat dan semoga cocok ya majikan sama-sama selerani majikanku oke bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye matur suun